Intro Hari ini kita akan memberi reaksi pada video yang lagi viral Dua orang pemuda yang melempari sopit truck Dua orang pemuda yang jahat, yang so jago di jalan Dan video ini bertujuan untuk membantu memviralkan Dua orang jahat ini agar cepat ditangkap oleh pihak yang berwajib Pengen saya tabrak aja orang ini kawan-kawan Perlu diketahui kawan-kawan industri transportasi dan logistik di Indonesia itu sangat penting Sangat-sangat penting Tapi kenapa pelaku transportasi dan logistik sangat diperlakukan tidak adil Dipungli, dirampok, dilempari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seharusnya orang ini ditabrak saya, ditabrak sampai mental berapa kilometer gitu Wajahnya juga wajah-wajah penjahat aja Seenaknya kita cari kerja, cari makan untuk keluarga Seenaknya mereka rampok-rampok, lempar-lempat Nah kawan-kawan kita saksikan dulu videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tempat relasi Sangat berbeda sekali dengan di Kanada Orang-orang disini kalau mereka lihat track besar atau kendaraan besar yang lewat mereka minggir Otomatis mereka minggir Dan kita sebagai super track diperlakukan sangat spesial disini Contoh Kita diberi uang makan untuk dijalan oleh perusahaan Perusahaan membayar uang makan kita Dan uang makan itu bisa diklaim lagi ke pemerintah sebanyak 70% Jadi setiap tahun itu kita klaim pajak untuk makanan kita Dan kita mendapatkan sekitar 70% dari apa yang kita habiskan di jalan untuk makan Video ini bukan bertujuan sekali lagi bukan bertujuan untuk apa-apa Saya ingin viralkan itu orang lewat media sosial saya sesuai dengan kemampuan saya Ya tidak terlalu banyak sih tapi saya ingin membantu Memviralkan itu orang Agar mudah Agar cepat Ditangkap oleh pihak yang berwajib Dan diberlakukan hukum yang sepantasnya Segitu dulu kawan-kawan video dari saya Kita harus tetap solid Tetap semangat Saling menjaga Dan saling menghormati Terima kasih telah menonton